Intro Tahun Ibrani 57-85 disebut P-H Dengan P mewakili numerik 80 Dan H mewakili numerik 5 Huruf H adalah huruf kelima dari Aleph Bet Dengan nilai numerik 5 Piktograf dari H berbentuk seperti orang Dengan kedua tangannya terangkat Dalam Aksara Ibrani Klasik Atau Kitab Asyurit He dibangun dari dua valve Membentuk dalet Dengan yod yang terpisah dan terbalik Arti dari Hei adalah Lihatlah Menurut Tradisi Yahudi Hei mewakili Nafas Pewahiyuan dan Terang Elohim Kita akan membuka satu ayat Oleh firman Yehova Langit dijadikan Dan oleh nafas mulutnya Seluruh pasukan-pasukan mereka Masmur 33 Masmur 33 Ayat yang ke-6 Kata yang diterjemahkan Namahkan nafas Sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah Ruah Atau roh Oleh firman Yehova Langit dijadikan Dan oleh roh mulutnya Seluruh pasukan-pasukan mereka Jadi Seluruh ciptaan Secara asal-usul Menjadi ada Melalui dua agen Yaitu Firman Tuhan Dan roh Tuhan Penting bagi kita Untuk melihat Bahwa Mereka Bekerja Bersama-sama Dalam Harmoni yang Sempurna Tidak pernah Yang satu Beroperasi Tanpa yang lain Ketika Elohim Membuka mulutnya Keluarlah Perkataan Yaitu Firman nya Dan Nafas Yaitu Rohnya Dan itu Mencipta Dan itu Membentuk Dan itu Memberi Kehidupan Di dalam Talmud Menahot 29b Dikatakan bahwa Nafas mulutnya Merujuk Kepada Suara Dari Huruf He He Hembusan Nafas Atau Rohnya Jadi He Mewakili Roh Elohim Nafas Elohim He Sendiri Adalah Huruf Teka Yang ketika Diucapkan Dari Belakang Tenggorokan Mengeluarkan Suara Dan Nafas Dan itu Adalah Hembusan Hei Jika kita Melihat kembali Catatan Asal-usul Penciptaan Dalam Kejadian Pasal 1 Ayat 2 Dan 3 Kita menemukan Catatan berikut Dan bumi Menjadi Kacau Balau Dan kosong Dan kegelapan Ada Di atas muka Jurang Samudera Dan Roh Elohim Menggetar Atau Melayang Melayang Atau Bergerak Gerak Di atas Muka air Jadi Di sana Kita melihat Roh Tuhan Bergerak Atau Melayang Melayang Terjemahan Lain Mengepak Seperti Seekor Merpati Di atas Permukaan Air Yang Gelap Gulita Sangat Menarik Bahwa Pribadi Spesifik Pertama Dari Elohim Yang Disebutkan Dalam Kitab Suci Adalah Roh Kudus Dan Elohim Berfirman Terang Akan Ada Dan Terang Pun Ada Dalam Ayat Itu Kita Melihat Firman Tuhan Keluar Dia Mengucapkan Kata Terang Dan Hal Itu Terang Menjadi Ada Tetapi Hal Hal Itu Tidak Terjadi Tanpa Roh Tuhan Pertama Roh Tuhan Bergerak Melayang Layang Mempersiapkan Jalan Bagi Firman Tuhan Kemudian Firman Atau Perkataan Itu Keluar Dan Menyatu Dengan Roh Dan Firman Dan Roh Itu Bersama Sama Menghasilkan Ciptaan Dan Yang Pertama Tama Diciptakan Adalah Terang Dan Terang Itu Membuat Pemisahan Firman Dan Roh Itu Menghasilkan Terang Firman Dan Roh Itu Membuat Pemisahan Firman Dan Roh Itu Memisahkan Antara Terang Dengan Gelap Penting Sekali Untuk Memahami Hal Ini Karena Persis Seperti Inilah Bagaimana Tuhan Beroperasi Di Dalam Hidup Kita Oleh Firman Dan Oleh Roh Yang Bekerja Secara Harmonis Tidak Pernah Yang Satu Tanpa Yang Lain Roh Kudus Adalah Yang Membawa Firman Tuhan Kepada Kita Ada Dua Hal Tentang Peran Roh Kudus Dalam Memberikan Firman Tuhan Kepada Kita Roh Kudus Adalah Pengarang Atau Penulis Diautor Sekaligus Penafsir Firman Tuhan Bukan Hanya Pengarangnya Tetapi Juga Penafsirnya Pertama Tama Mari Kita Lihat Perannya Sebagai Pengarang Dalam Dua Timotius 3 Ayat 16 Paulus Berkata Keseluruhan Kitab Suci Diinspirasi Oleh Tuhan Dan Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Mengoreksi Untuk Mendidik Dalam Kebenaran Kata Yang Diterjemahkan Diinspirasi Oleh Tuhan Dalam Bahasa Yunani Teopneustos Yang Secara Literal Artinya Dihembuskan Oleh Tuhan Itu adalah Satu kata Dan Kata Bernafas Dalam Bahasa Yunani Pneo Berhubungan Langsung Dengan Kata Roh 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 Adalah Pneuma Dihembuskan Adalah Pneustos Mereka Berasal Dari Akar Kata Yang Sama Jadi Ayat Ini Memberitahu Kita Bahwa Roh Kudus Adalah Pengarang Atau Penulis Keseluruhan Kitab Suci Tidak Perduli Manusia Siapa Yang Menuliskannya Roh Kudus Lah Yang Memberikan Firman Yang Menghembuskannya Kedalam Si Penulis Sehingga Otoritas Di Belakang Keseluruhan Kitab Suci Adalah Otoritas Dari Pengarangnya Dan Pengarangnya Adalah Roh Kudus Dan Firman Itu Dia Bawa Dari Elohim Saat Elohim Berfirman Rasul Petrus Menyinggung Hal Ini Juga Dalam 2 Petrus 1 Ayat 20 Sampai 21 Ketika Dia Mengatakan Hal Ini Tetapi Pertama-tama Ketahuilah Hal Ini Bahwa Tidak Ada Nubuat Kitab Suci Yang Merupakan Penafsiran Pribadi Karena Nubuat Tidak Pernah Datang Oleh Kehendak Manusia Tetapi Dibawa Oleh Roh Kudus Orang-orang Kudus Tuhan Berbicara Jadi Disini Kita Melihat Bahwa Sekali Lagi Nubuat Pawahyuan Profetik Dari Kitab Suci Datang Dari Roh Kudus Itu Tidak Pernah Hanya Merupakan Produk Dari Penafsiran Pikiran Manusia Atau Pemikiran Sendiri Atau Rasionalisasi Manusia Tetapi Di Belakang Semua Itu Selalu Ada Kuasa Dan Inspirasi Atau Nafas Roh Kudus Kemudian Mari kita Lihat Peran Roh Kudus Sebagai Penafsir Kitab Suci Kita Dapat Membaca Kembali Kata-kata Petrus Yang Sama Dalam 2 Petrus 1 Ayat 20 Dimana Dia Berkata Demikian Tetapi Pertama-tama Ketahuilah Ini Sangat-sangat Penting Pertama-tama Dan Yang Terutama Bahwa Tidak Ada Nubuat Kitab Suci Yang Merupakan Penafsiran Pribadi Tidak Satupun Dari Kita Dapat Mendekati Kitab Suci Dan Berkata Beginilah Cara Saya Memahaminya Beginilah Saya Menafsirkannya Hanya Ada Satu Penafsir Yang Punya Otoritas Dan Itu Adalah Pengarangnya Sendiri Betapa Indahnya Penyediaan Tuhan Sehingga Dia Memberikan Kita Sang Pengarang Untuk Menjadi Sang Penafsir Jadi Tidak Seorang Pun Dari Kita Dapat Mengambil Suatu Bagian Kitab Suci Dan Asal Memilih Penafsiran Kita Sendiri Atau Mengerjakannya Hanya Dengan Rasionalisasi Kita Sendiri Satu-satunya Penafsiran Yang Sah Atas Kitab Suci Adalah Penafsiran Yang Datang Oleh Roh Kudus Yeshua Berkata Tentang Peranan Roh Kudus Dalam Menyampaikan Kitab Suci Kepada Kita Dalam Yohanes 14 Ayat Yang Ke 26 Tetapi Penolong Yaitu Roh Kudus Yang Akan Bapak Utus Dalam Namaku Dia Akan Mengajar Kamu Segala Sesuatu Dan Akan Membawa Kepada Ingatanmu Segala Sesuatu Yang Telah Aku Katakan Kepadamu Dia Adalah Pengarang Penulis Guru Dari Kitab Suci Dan Lagi Di Dalam Yohanes 16 Ayat 13 Dikatakan Tetapi Ketika Dia Roh Kebenaran Datang Dia Akan Menuntun Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Karena Dia Tidak Akan Berbicara Dari Dirinya Sendiri Tetapi Apapun Yang Dia Dengar Dia Akan Berbicara Dan Dia Akan Mengatakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Jadi Ketika Kita Datang Kepada Firman Tuhan Kita Selalu Bergantung Pada Roh Kudus Untuk Membimbing Kita Untuk Mengajar Kita Untuk Memimpin Kita Kedalam Seluruh Kebenaran Dan Kita Perlu Selalu Mengingat Hal Ini Karena Roh Kudus Adalah Pengarang Kitab Suci Dia Tidak Pernah Bertentangan Dengan Dirinya Sendiri Dia Tidak Pernah Tidak Pernah Memimpin Atau Mengajar Dalam Hal Apapun Yang Bertentangan Dengan Firman Yang Dia Sendiri Berikan Di Dalam Kitab Suci Jadi Roh Kudus Adalah Nafas Elohim Yang Membawa Pawahyuan Elohim Yang Membawa Terang Elohim Yang Membawa Firman Elohim Firman Elohim Itu Adalah Apa Yang Ada Tertulis Di Dalam Kitab Suci Yaitu Alkitab Pawahyuan Itu Memberikan Kepada Kita Terang Elohim Orang Yang Mendapat Pawahyuan Roh Elohim Orang Itu Melihat Orang Itu Mengetahui Orang Itu Mengerti Orang Itu Memahami Apa Yang Disingkapkan Oleh Roh Elohim Orang Itu Tidak Lagi Buta Orang Itu Tidak Lagi Berjalan Di Dalam Kegelapan Karena Dia Menerima Terang Kehidupan Dia Tau Arah Dan Roh Elohim Akan Memimpin Dia Kedalam Seluruh Kebenaran Elohim Kitab Kitab suci Menyajikan Kebenaran Dalam Tiga Aspek Dan Untuk Memastikan Kita Mendapatkan Kebenaran Kita Harus Memeriksa Ketiga Aspek Tersebut Yang Disebut Sebagai Tiga Koordinat Kebenaran Dan Jika Anda Ingin Yakin Bahwa Anda Benar-benar Mendapatkan Kebenaran Anda Harus Memeriksa Ketiga Koordinat Itu Untuk Melihat Apakah Semuanya Pada Tempatnya Pertama-tama Dalam Yohanes 14 Ayat Yang Keenam Yeshua Berkata Akulah Kebenaran Jadi Kebenaran Adalah Yeshua Atau Yesus Tetapi Dalam Yohanes 17 Ayat Yang Ke 17 Yeshua Berdoa Kepada Bapak Dan Dia Berkata Firman Mu Adalah Kebenaran Jadi Firman Tuhan Adalah Kebenaran Yaitu Kitab Suci Atau Alkitab Dan Dalam 1 Yohanes 5 Ayat 6 Yohanes Berkata Roh Kudus Memberikan Kesaksian Tentang Yesus Dan Roh Adalah Kebenaran Jadi Anda Telah Mempunyai Kebenaran Dalam Tiga Aspek Yang Berkaitan Kebenaran Adalah Yeshua Kebenaran Adalah Alkitab Dan Kebenaran Adalah Roh Untuk Mengetahui Dengan Pasti Bahwa Anda Benar-benar Memiliki Kebenaran Anda Harus Memeriksa Ketiga Koordinat Tersebut Yeshua Atau Yesus Alkitab Dan Roh Kudus Misalnya Seseorang Mungkin Berkotbah Tentang Yeshua Dan Itu Mungkin Kedengaran Sangat Bagus Namun Ketika Anda Memeriksa Alkitab Anda Itu Bukanlah Apa Yang Alkitab Katakan Tentang Yeshua Atau Seseorang Mungkin Berkotbah Tentang Roh Kudus Dan Menimbulkan Suasana Yang Gembira Dan Heboh Luar Biasa Namun Ketika Anda Benar-benar Memeriksanya Orang Tersebut Tidak Benar-benar Mengajarkan Kebenaran Tentang Yeshua Atau Seseorang Mungkin Sangat Fasih Akan Alkitab Atau Kitab Suci Namun Tidak Memiliki Apapun Yang Berasal Dari Roh Kebenaran Maka Kata-katanya Hanyalah Huruf-huruf Mati Jadi Untuk Memastikan Bahwa Anda Mendapatkan Kebenaran Anda Harus Mendapatkan Tiga Hal Itu Pada Tempatnya Apakah Itu Benar Bagi Yeshua Apakah Itu Benar Menurut Alkitab Dan Apakah Itu Mempunyai Kesaksian Roh Kudus Jika Anda Menggabungkan Ketiga hal Tersebut Maka Anda Dapat Yakin Bahwa Anda Mendapatkan Kebenaran Menurut Salah Satu Mitras Yod Meninggalkan Aleph Untuk Menjadi Bagian Dari Dalet Dan Membentuk Hei Aleph Itu Mewakili Elohim Dan Dalet Mewakili Orang Miskin Secara Spiritual Maka Hei Adalah Gambaran Kehadiran Tuhan Di Dalam Hati Manusia Hei Juga Mewakili Pertobatan Kepada Tuhan Melalui Kuasa Transformasi Roh Kudus Dalet Mewakili Pintu Hati Orang Yang Lemah Dan Hancur Dan Yod Mewakili Tangan Yesyua Yang Berdiri Di Depan Pintu Pintu Dalam Bahasa Ibraninya Dalet Dan Mengetuk Dengan Membuka Pintu Hati Maka Yesyua Yaitu Firman Dan Roh Itu Akan Masuk Dan Tinggal Di Dalam Orang Percaya Itu Maka Yod Yang Adalah Bagian Dari Aleph Atau Elohim Itu Menyatu Dengan Dalet Yaitu Orang Miskin Yang Lemah Membentuk Hei Yaitu Nafas Kehidupan Di Dalam Perjanjian Lama Tuhan Menyatakan Dirinya Kepada Israel Sebagai Ehyeh Dan Yehova Bisa Anda Lihat Dalam Keluaran 3 Ayat Yang Ke 14 Dan Ke 15 Kita Perhatikan Nama Kudus Tuhan Ehyeh Dalam Ejaan Ibrani Aleph He Yod He Dalam Piktograf Ibrani Kuno Aleph Mewakili Elohim L Atau Kekuatan He Artinya Melihat Atau Pewahyuan Yod Mewakili Tangan Atau Perbuatan Dari Pewahyuan Nama Ehyeh Kita Bisa Membaca Elohim Lihat Tangan Lihat Yang Dapat Kita Pahami Jika Ingin Melihat Elohim Lihatlah Perbuatan Tangannya Atau Juga Bisa Kita Pahami Elohim Mewahyukan Dirinya Melalui Pewahyuan Perbuatan Tangannya Apa Yang Diperbuat Tangannya Kita Melihat Pewahyuan Nama Kudus Tuhan Yehova Yod He Fav He Disitu Ada Dua He Dalam Piktograf Ibrani Kuno Fav Mewakili Paku Atau Pasak Jadi Dari Pewahyuan Nama Yehova Kita Bisa Membaca Tangan Lihat Paku Lihat Artinya Lihatlah Perbuatan Tangan Elohim Itu Lihatlah Tangan Yang Terpaku Itu Jika Ingin Melihat Perbuatan Elohim Lihatlah Tangan Yang Terpaku Itu Elohim Mewahyukan Perbuatannya Melalui Salib Nama Kudus Tuhan Mewahyukan Apa Yang Dia Perbuat Yaitu Mati Di Salib Mencurahkan Darahnya Memberikan Hidupnya Memberikan Nafasnya Roh Kudus Di Dalam Perjanjian Baru Tuhan Menyatakan Dirinya Melalui Putranya Elohim Yang Pada Berbagai Waktu Dan Dalam Berbagai Cara Berbicara Di Masa Lalu Kepada Bapak Leluhur Melalui Nabi Nabi Pada Hari-hari Terakhir Ini Berbicara Kepada Kita Melalui Putra Yang Telah Dia Tetapkan Sebagai Pewaris Dari Segala Sesuatu Yang Melalui Dia Dia Juga Membuat Zaman Zaman Dia Adalah Radiasi Kemuliaannya Dan Ekspresi Karakternya Dan Menggenggam Segala Sesuatu Oleh Firman Kuasanya Ketika Dia Telah Mengadakan Penyucian Dosa-dosa Kita Melalui Dirinya Dia Duduk Di Sebelah Kanan Yang Maha Mulia Di Tempat Tinggi Telah Menjadi Jauh Lebih Perkuasa Dari Malekat Malekat Sebagaimana Dia Melalui Warisan Memperoleh Nama Yang Jauh Lebih Unggul Daripada Mereka Tercatat Dalam Surat Ibrani 1 Ayat 1 Sampai Ke 4 Dia Melalui Warisan Memperoleh Nama Yang Jauh Lebih Unggul Daripada Mereka Dan Namanya Adalah Yeshua Yang Dalam Ibrani Artinya Adalah Keselamatan Nama Yeshua Dan Yeshua Itu Identik Dalam Penulisan Nama Yeshua Penulis Torah Selalu Menambahkan Hey Di Tengah 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 Sehingga Tertulis Yehoshua Yang Artinya Yehovah Menyelamatkan Yah Itu Sendiri Dalam Pembacaan Piktograf Ibrani Kuno Yod Hey Dapat Dibaca Tangan Yang Mewahyukan Tangan Tangan Berbicara Tentang Perbuatan Dan Perbuatan Yang Dimaksud Adalah Tangan Yeshua Yang Terpaku Itu Berbicara Tentang Pendamaian Itu Berbicara Tentang Penyelamatan Itu Berbicara Tentang Penyucian Itu Berbicara Tentang Rekonsiliasi Dan Itu Hanya Melalui Salib Berita Salib Adalah Pawahyuan Penyelamatan Dan Keselamatan Elohim Kepada Manusia Yang Berdosa Masing-masing Kita Perlu Membuka Pintu Atau Delet Hati Kita Menerima Yeshua Yod Yang Mati Di Salib Menerima Curahan Darahnya Menerima Hidupnya Menerima Hembusan Nafasnya Rah Kudusnya Hei Untuk Memperoleh Keselamatan Itu Untuk Memperoleh Yeshua Itu Tahun Ibrani 57 85 Peh Peh Dapat Dipahami Sebagai Mulut Pewahyuan Peh Itu Sendiri Bisa Dibaca Peh Artinya Mulut Pewahyuan Hanya Datang Melalui Roh Kudus Pewahyuan Itulah Yang Membuat Kita Dapat Melihat Tanpa Roh Kudus Anda Buta Dan Orang Buta Yang Menuntun Orang Buta Keduanya Pasti Jatuh Kedalam Lubang Menerima Menerima Pewahyuan Firman Tuhan Di Dalam Mulut Kita Membuat Kita Dapat Menuntun Orang Buta Dan Ini Adalah Perjanjian Elohim Dengan Umatnya Dan Aku Inilah Perjanjianku Dengan Mereka Firman Yehova Rohku Yang Di Atasmu Dan Perkataan Perkataanku Yang Aku Tempatkan Dalam Mulutmu Tidak Akan Pergi Dari Mulutmu Dan Dari Mulut Keturunan Mu Dan Dari Mulut Keturunan Dari Keturunan Mu Yehova Berfirman Dari Sekarang Dan Hingga Kekal Tercatat Dalam Yesaya 59 Ayat 21 Mulut Kita Perlu Memperkatakan Firman Tentang Kebenaran Kebenaran Adalah Yeshua Kebenaran Adalah Alkitab Dan Kebenaran Adalah Roh Tetapi Carilah Terlebih Dahulu Kerajaan Elohim Dan Kebenaran Elohim Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Amin Jika Anda Belum Menjadi Murid Yesus Atau Belum Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Anda Ikuti Doa Berikut Ini Tuhan Yesus Kristus Aku Percaya Bahwa Engkau Adalah Anak Allah Dan Jalan Satu-satunya Menuju Kepada Bapak Dan Bahwa Engkau Telah Mati Di Kayu Salib Untuk Dosa-dosa Yang Aku Perbuat Dikuburkan Namun Kemudian Engkau Bangkit Kembali Dari Antara Orang Mati Supaya Aku Dapat Diampuni Dan Menerima Hidup Yang Gekal Aku Menanggalkan Segala Kebanggaan Dan Pembenaran Diri Sendiri Agamawi Dan Segala Macam Gengsi Yang Tidak Berasal Daripadamu Aku Tidak Punya Klaim Apapun Atas Belas Kasihanmu Kecuali Bahwa Engkau Telah Mati Menggantikan Aku Sekarang Aku Tidak Akan Memberontak Dan Berdosa Lagi Kepadamu Ya Tuhan Dan Aku Menyerahkan Diriku Kepadamu Karena Sesungguhnya Engkau Adalah Tuhanku Aku Mengakui Segala Dosa-dosaku Di Hadapanmu Dan Aku Tidak Menyembunyikan Apapun Secara Khusus Aku Mengakui Sebutkan Dosa-dosa Yang Pernah Anda Perbuat Yang Roh Kudus Ingatkan Aku Bertobat Dari Segala Dosa-dosaku Ya Tuhan Aku Berbalik Dari Mereka Dan Aku Kembali Kepadamu Ya Tuhan Untuk Belas Kasihan Dan Pengampunan Aku Memohon Pengampunan Terutama Atas Dosa-dosa Yang Menyebabkan Diriku Terkena Kutuk Lepaskanlah Diriku Juga Dari Akibat Dosa-dosa Bapak Leluhurku Di Masa Lalu Oleh Keputusan Kehendakku Aku Dengan Sadar Mengampuni Setiap Orang Yang Pernah Melukai Atau Bersalah Atau Merugikan Aku Sama Seperti Aku Ingin Tuhan Mengampuni Diriku Aku Menanggalkan Seluruh Kepahitan Seluruh Kemarahan Dan Dendam Dan Segala Kebencian Secara Khusus Aku Mengampuni Sebagai Nama-nama Orang Yang Anda Maksudkan Aku Membatalkan Dan Memutuskan Segala Hubungan Yang Pernah Aku Miliki Dengan Hal-hal Okultisme Dan Segala Macam Agama Palsu Dan Segala Sesuatu Yang Berasal Dari Iblis Seandainya Aku Masih Punya Barang-barang Yang Menghubungkan Diriku Dengan Iblis Okultisme Dan Agama Palsu Aku Berkomitmen Saat Ini Tuhan Untuk Menyingkirkan Dan Menghancurkannya Dengan Ini Pula Aku Membatalkan Segala Hak Atau Kekuasaan Yang Dimiliki Iblis Atas Tubuhku Dan Kehidupanku Tuhan Yesus Aku Berterima Kasih Bahwa Di kayu salib Engkau Telah Menanggung Segala Kutuk Yang Mungkin Mengikat Diriku Selama Ini Engkau Telah Dijadikan Kutuk Supaya Aku Dapat Ditebus Dari Setiap Kutuk Dan Memarisi Berkat Berkat Allah Atas Dasar Itu Aku Memohon Engkau Tuhan Untuk Melepaskan Aku Dan Membebaskan Aku Dari Segala Kutuk Yang Mengikat Kehidupanku Di Dalam Namamu Tuhan Yesus Kristus Aku Menyerahkan Diri Dan Menundukkan Diri Kepadamu Ya Tuhan Dan Aku Melawan Iblis Dengan Iman Aku Menerima Kelepasanku Sekarang Dan Ku Ucapkan Terima Kasih Tuhan Untuk Kelepasan Ini Amin Selanjutnya Anda Bisa Mendapatkan Pengajaran Meletakkan Fondasi Bagi Murid Yesus Dengan Subscribe Di channel Ini Tuhan Yesus Memberkati Bagi 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 Terima kasih.